Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Di video kali ini aku mau bahas tentang Taraaa Google AdSense yang aku dapetin Di tanggal 28 Januari kemarin Jadi aku tuh request Google AdSense ini ya Surat pun ini tuh di tanggal 11 Januari Jadi ini tuh cukup cepet banget Dibanding temen-temen aku Yang request dari bulan November Bahkan belum sampai di rumahnya Jadi Aku itu requestnya kan tanggal 11 Januari Itu aku mencapai 10 dolar yang pertama Di tanggal Tersebut langsung aja aku verifikasi Alamat dan Di tanggal 28 Januari Surat Google AdSense ini Mendarat di rumahku tanpa Aku datang ke kantor pos Mungkin aku bakalan Simpulin ya kenapa Surat Google AdSense ini diantarin Sama pihak pos Indonesia Yang pertama karena aku itu Quiz Hunter Dan sering banget menangin quiz Dan diantarnya itu Hadiah-hadiahnya Oleh pos Indonesia Jadi pihak Penyelenggara quiz itu Kebanyakan itu ya Mengirimkan paket hadiah Buat aku Itu melalui Jasa pos Indonesia Jadi Aku tuh udah kenal Sama kurirnya Dan mungkin itu ya Asiknya jadi quiz Hunter Jadi kalau ada surat-surat Google Surat-surat penting itu Pasti langsung diantarin Ke Alamat Rumah langsung Gak perlu Aku datang ke kantor pos Dan Untuk mencapai 10 dolar pertama Ternyata Perjalanannya itu Gak mudah teman-teman Di awal November itu Aku dimonetisasi Oleh pihak Youtube Dan Alhamdulillahnya Video-video itu Udah mulai Ada iklannya Saking senengnya Ada iklannya Aku tuh lupa Kalau Aku sendiri tuh Gak boleh Nonton video itu Ngeklik iklannya Karena itu Jatuhnya akan spam Dan juga Bakalan Apa ya Gak terbaca Sama pihak Youtube Untuk pendapatannya itu Ini aku pernah Nonton videonya Kak Iva Maristi Kalau gak salah Kayak gitu ya Terus Akhirnya aku kayak Bingung ya Gimana sih Cara dapetin Dollar yang cepet 10 dolar pertama itu Gak mudah Banget Bagi aku Bener-bener gak mudah ya Apalagi konten-konten Aku itu Tips-tipsnya itu Mulai Viewnya menurun Biasanya itu Naik-naik-naik Malah setelah Monetisasi Kok pada turun Itu gimana ya Itu faktor apa Kayak gitu Akhirnya Karena Video-video aku Mulai kayak turun Aku mikir buat Bikin video yang Dicari banyak orang Dan Belum banyak Dibahas sama temen-temen Akhirnya tuh Aku bikin video Tentang Gimana sih Cara dapetin Uang dari Instagram Kebetulan Aku itu Kayak Influencer kayak gitu lah ya Ikut di Beberapa agensi Sama beberapa Platform yang Menyediakan Platform yang Menyediakan Platform Yang menghasilkan Uang Jadi aku Sharing tentang Platform-platform Atau aplikasi-aplikasi Yang bener-bener Real ya Real Buat dapetin Uang Atau yang Menghasilkan Uang Jadi kita bisa Memanfaatkan Platform atau Situs Atau Aplikasi itu Buat meraup Pendapatan Tambahan Dan aku udah pernah Bikin beberapa Videonya Kalian tinggal Klik aja yang Di atas ini Atau scroll-scroll Video-video Lama aku Dan dari Video-video itu Akhirnya Perlahan Dollar itu Naik-naik-naik Dan akhirnya Di tanggal 11 Januari Kemarin Aku berhasil Buat Request pin Dan Di tanggal 28 Januari Pin ini Mendarat Sempurna Di tangan Aku Ini tuh Senang banget Karena Apa yang Paling ditunggu-tunggu Jadi konten Kreator Pasti adalah Surat Google Adson Dari Google Ini Nah Buat teman-teman Yang Lagi Mau Monetisasi Atau Menunggu Surat Pin Dari Google Ini Atau Bahkan Lagi Mengumpulkan 10 Dollar Pertama Kalian Harus Tetap Semangat Karena Gak Ada Yang Gak Mungkin Sebagai Youtuber Pemula Ini Aku Pengen Ngasih Tahu Keteman Kalau Gak Ada Yang Gak Mungkin Kalau Selama Kita Berusaha Kita Berdoa Kita Terus Upload Video Secara Rutin Pasti Menemukan 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 Penonton Sendiri Aku Sudah Ngerasain Karena Ini Buktinya Jadi Teman-teman Tetap Semangat Terus Jangan Patah Semangat Dan Tips Dari Aku Nih Kalau Teman-teman Kayak Stuck Dollar Nya Kayak Gitu Mungkin Teman-teman Kayak Ganti Nietzsche Atau Tetap Bikin Video Tapi Lebih Dirutinin Karena Pasti Akan Menemukan Penonton Masing-masing Kayak Contohnya Sekarang Ini Aku Sudah Mulai Fokusin Buat Bahas Tentang Platform Influencer Atau Platform Blogger Pokoknya Menghasilkan Uang Dan Itu Real Terus Yang Sudah Pernah Aku Alami Juga Karena Aku Dapat Pendapatan Itu Dari Indie Kreator Parti Post Terus Social Go Dan Lain Sebagainya Yang Udah Pernah Aku Sebutin Di Video Dan Terus Aku Juga Mulai Aktif Buat Nge-review Beberapa Smartphone Terus Melakukan Gaming Test Meski Aku Harus Belajar Nge-game Tapi Itu Gak Apa-apa Karena Itu Bikin View Channel Youtube Aku Ini Naik Nah Bahunya Buat Teman-teman Yang Masih Berproses Buat Dapetin Surat Duga Ad Ini Kalian Harus Tutup Semangat Karena Gak Ada Yang Gak Mungkin Sebagai Itu Berpemula Aku Ngerasain Sendiri Gimana Proses Jatuh Bangun Buat Buat Dapetin Surat Surat Dan Sampai Jumpa Di Video Aku Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Surat 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 Google Dari Surat Pindah Surat Adson Surat Google Adson Di video kali ini Aku bakalan Membahas Gimana Cara Dapetin Surat Google Adson Yang Berisi In Ini Aku Dapetin Gimana Caranya Langsung Aja Simak Video Berikut ini Menangin Kuis Dan Diantarnya Itu Hadiah-hadiahnya Oleh Pos Indonesia Jadi Pihak Penyelenggara Kuis Itu Kebanyakan Itu Mengirimkan Paket Hediah Buat Aku Itu Melalui Jasa Pos Indonesia Jadi Aku Sudah Kenal Sama Kurirnya Dan Mungkin Itu Asiknya Jadi Guis Hunter Jadi Kalau ada Surat-surat Google Surat-surat Penting Itu Pasti Langsung Dianterin Ke Alamat Rumah Langsung Gak Perlu Aku Datang Ke Kantor Pos Dan Untuk Mencapai 10 Dollar Yang Pertama Itu Ternyata Perjalanannya Perjalanannya Untuk Mencapai Monetisasi Atau Lagi Yang Lagi Monetisasi Atau Lagi Menunggu Surat PIN Dari Google Lagi